Pasang Masa, masak Buka Masa, masak Buka Buka, masak Buka 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 Warga Tiongwa di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Nyaris bentrok lantaran dilarang membuka Bazar Imlek di Jalan Gambir Warga yang sudah belasan tahun berdagang Tersebut tiba-tiba ingin digusur Satpol PP Peluan warga Tiongwa Tanjung Pinang Terlihat kesal, mereka memprotes Alasan hukum pemerintah kota Tanjung Pinang melarang membuka Bazar Pasalnya Bazar Imlek Sudah sejak tahun 2004 Dilakukan secara tertib selama ini Berhadapan dengan Klenteng Entah apa pemerintah kota Tanjung Pinang Terkesan diskriminasi Terhadap warga Tiongwa yang ingin Membuka Bazar Padahal adanya Bazar Membantu perekonomian masyarakat setempat Pemerintah kota Tanjung Pinang Diduga tidak mendukung program Kerayatan Buktinya warga Tiongwa yang ingin berjualan Hanya meraih rezeki setahun sekali Layaknya Bazar Ramadan umat muslim Namun dilarang Ironisnya lagi Warga yang sebelumnya datang ke kantor Wali kota Tanjung Pinang Mempertanyakan kasus ini Namun tidak digubris Kan nampaknya selama ini 15 tahun Tidak pernah adanya begini-begini Itu yang alasan Kedua Semalam kita dudukkan Di kantor Kepulsek Katanya kita mau duduk Kita pergi Ke wali kota Kita duduk Sampai 4 jam Kita bawa masyarakat Aku tidak mau katanya-katanya Kalau katanya ini sudah kebutihkan di lapangan Bawa gitu Katanya aja Kita sudah membawa masyarakat Ada berapa Ada sekitar 20 orang Kita bawa ke sana Nunggu di Perwakilan kita Tidak ada sampai detik Bazar di sini Saya sekarang Netralnya Saya hanya berbicara Saya adalah keluarga tempatan di Jangan Pasar Saya tinggal di sini Sejak tahun 72 Dan saya sangat mengharapkan Pasar ini bisa tersenggung Tersenggara Karena ada Rok Yomwa Apabila ini tersenggara Bisa dipas di depan kelenseng Jadi bisa disaksikan oleh Dewa Dewi kita Bahwasannya Di sini Damai Rukun Sejahtera Dan aman Artinya perekonomian di sini Di Subit Tanjung Pinang Kepulauan Riau Tersenggara 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 Tersenggara